Halo semuanya hari ini kami komunitas Pastor Paroki Dahor akan memanin lele Nah sebelum panin lele ada yang melakukan persiapan mengisi tenaga dulu dengan minum dan makan roti Pastor Carlo ini dia Pastor Carlo yang paling tua umurnya 83 sekarang tapi selalu ceria Nah disinilah diselokan belakang ini sekitar 3 bulan yang lalu kami sudah meletakkan bibit lele disana Dan hari ini kami akan memanennya tidak tahu sudah seberapa besar lele dan berapa yang tersisa lagi Dari 800 entah berapa yang ada Nah ini kami masih sedang menimba air dengan mesin Sudah satu jam berlalu airnya masih sedikit lagi maka Romomar segera panen lele Meskipun ada air dia tetap duluan Ini dulu besarnya sama tetapi sekarang kok beda-beda Selain menimba air dengan mesin tetapi juga dengan manual Nah ini dia Romomar semangat sekali Wesh lumayan Kalau dipikir-pikir Kasian juga lele ya Ini sedang berusaha untuk melamatkan nyawanya Tetapi malah mau ditangkap Ini Romotoro mau memberikan tips bagaimana cara menangkap lele Kita lihat bagaimana caranya Nah lele berusaha untuk menghindar dari cengkeraman Romotoro Sembunyi dia dibalik tiang Apakah dapat? Ini juga sedang berjuang untuk menyelamatkan dirinya Ada juga yang masih di dalam air Tetapi akan segera ditangkap Nah ini dia Ternyata ikannya juga pintar-pintar menghindari tangkapan ini Nah akhirnya dapat juga Ini besar-besar Wow luar biasa Contoh ya kamu Kamu punya kumis Nakal ini Ada yang gede gitu loh Nah ini pasar kar loh Dia mengganggu dia dari belakang Apa katanya Oh saya tidak bantu Saya bantu dengan doa katanya Ini Romotoro sedang memerut ikan Sudah berapa bulan nih mau? Ini tiga bulan Tiga bulan Lebih dikit Tiga bulan lebih Guys Romotoro mau memberitahukan bagaimana caranya menyembeli lele Ini caranya menyembeli lele Ini patilnya Ini patilnya hilang satu Ini patilnya Jadi dua jari di Patil ini tiga jari untuk megang kepala Ya Lalu ini pakai pisau Lalu ditusuk begini Supaya tidak kena patil Kadang-kadang orang takut Nanti terkena patilnya Gimana Mencari mikangnya Begitu Ada yang belajar langsung nih Romomar Serius sekali kelihatannya Ayo Yeay Akhirnya pakai tangan juga Diambil-ambil Ya Lumayan Segitu Akhir Dari panenan ini Ada yang sedang nonton juga Semangat sekali dia lihatnya Sebenarnya dia Pengen pegang itu Tapi takut sama lele Nah Ini sedang dibersihkan Perutnya dibersihkan Meskipun sudah dibuang perutnya Ternyata masih bisa bergerak juga ikannya Nah Ada yang takut-takut nih Padahal lele-nya sudah mati Tuh kan Tuh kan Takut lagi Oke Sekarang setelah dibersihkan Lalu dicampur dengan jeruk Supaya tidak bau amis Dan Mantap untuk dimakan Setelah itu dicampuri dengan bumbu Kita pakai bumbu raci Indofood Supaya bumbunya cepat Cepat meresap Kita aduk ikannya Diaduk-aduk Demikianlah kegiatan kami pada hari ini Memanen eleda Salam sehat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih.